Shalom, siapa yang percaya kalau kita memberikan persembahan itu kita mengagungkan nama Tuhan, itu bukannya, saya percaya bahwa waktu kita memberikan persembahan itu adalah tanda kita mengucap syukur saudara, mengucap syukur bahwa Tuhan sudah berlimpah-limpah memberikan kita, apa kabarnya hari ini GBC? Luar biasa, GBC Jakarta apa kabarnya? Luar biasa, kayaknya musti gitu ya, musti luar biasa, yang gak luar biasa pun gak apa-apa, oke? Karena Tuhan kita yang baik, bukan kita yang baik, jadi waktu kita bilang kita gak luar biasa pun, kita gak mengalami keluar biasa pun, Tuhan kita tetap luar biasa, amin? Saya berkati banget hari ini untuk praise and worship, tadi dikatakan waktu kita menyembah Tuhan, siapa yang diberkati? Kalian tahu waktu kita menyembah Tuhan, gak apa-apa gak angkat tangan pun, kalau kita gak nyembah Tuhan gak angkat tangan, cik gak apa-apa, it's okay pastor, kalau gak angkat tangan it's okay, mau diem aja juga gak apa-apa, karena penyembahan Tuhan itu gak harus dilihat dari luarnya, tapi kalian tahu waktu kita menyembah Tuhan, ada sesuatu terjadi di dalam hidup kita, dalam hati kita itu ada satu perubahan ya saudara, dan itu adalah kebaikannya adalah untuk siapa benefitnya? Untuk kita semua, waktu kita menyembah Tuhan yang tadinya penuh dengan beban berat dalam kehidupan ini, siapa yang mengalami beban berat kadang-kadang dalam kehidupan ini? Bukan karena sering ngangkat-ngangkat beban, oh gak apa-apa, saya pun loh gak ada yang mau ngangkat tangan, karena abis ini kenapa sih dicekin satu-satu gitu, yang angkat tangan abis ini counseling, enggak lah, iya kan, kalian kalau mengangkat tangan berbeban berat, saya juga mengalami beban berat, saya tidak malu-malu saya yang paling mengalami beban berat, bukan karena saya gembalanya GBC, tapi memang kita itu semua kalau kita lupa, tidak fokus sama Tuhan, semua itu ya masalah kecil jadi besar, masalah kecil jangan dibesar-besarkan, ingat gak Revan, bercandaan kita dulu, masalah kecil jangan dibesar-besarkan, betul, masalah kecil jangan dibesar-besarkan, kecil-besar itu relatif, kalau jelek itu absolut katanya, ya kan, kalau besar-kecil masalah itu kita gak bisa ngomong, saya bilang ini masalah saya besar banget, tapi buat orang lain, segitu aja, lu cuma masalah WA gak dijawab aja, lu aduh, sampai gak bisa tidur dua hari, masalah kecil gitu-itu, buat dia mungkin itu, aduh, dia udah tunggu-tunggu, dia belum ngomong aja waktu, sebelum ngomong dia bikin WA itu, mau say hi yang mantu cewek, itu udah puasa tiga hari, itu jadi masalah besar dong, it's big deal, lu bener kan, jadi masalah besar-kecil, kita gak bisa ngomong saudara, itu relatif, ada orang yang masalahnya, kalau masalah udah sedikit, aduh, kayaknya kepala gue pusing nih, aduh, kenapa ya gue ya, jangan-jangan, geger otak, misalnya, karena masalah kesehatan, big deal banget buat dia, aduh, kok kayaknya, ini kok sakit-sakit ya, jangan-jangan patah tulang, padahal, cuma kadang-kadang pegel kemarin gitu, ngangkat tas keberatan gitu misalnya, jadi, masalah itu ada satu hal, dua hal, di orang lain itu beda-beda, oke, jadi kita itu, saya mau ngomong bahwa kita itu, tidak punya hak saudara, saya ini, gak punya hak, kalau saya bilang sama anak saya, atau sama kalian semua, atau ngomong sama siapapun juga, ya, bahwa itu masalah kamu, itu kecil atau besar, itu saya tidak punya hak untuk menghakimi, dan saya bersyukur, saya bersyukur, kalau kalian mengalami masalah banyak, bersyukurlah, bisa gak bersyukur, sekarang mungkin gak bisa, atau lagi ngalamin gak bisa, kenapa, kalau kita lagi mengalami masalah, kita bersyukur, kita tahu banyak masalah yang kita hadapin, kalian akan tahu, apa artinya rasanya seperti ini, seperti ini, jadi kita gak gampang untuk menghakimi orang saudara, gak gampang untuk, kok begitu, kok begini gitu, Tuhan Yesus, itu luar biasa ya, Tuhan Yesus, itu luar biasa, di saat kita gagal, di saat kita tidak beriman, oh dia tetap setia, itu loh, kita punya Tuhan, hari ini Pastor Yudi gak bisa datang, jadi saya bebas untuk khotbah, saya bebas untuk khotbah ngatain dia, tapi kayak biasanya kalau gak ada dia, kurang seru, serius, kalau kita ngomongin orang, gak ada orang yang gak seru, jadi kalau saya ngomongin orang, jarang di belakang saya, langsung, tapi dia memang hari ini, dia minta maaf, dia sangat actually pengen banget, bersama-sama kita gitu ya, dia lagi pameran, saya juga ikut pameran, bukan kita yang dipamerin, jangan salah, kita gak perlu dipamerin, kita ada pameran untuk bisnis kita gitu, and God's blessing us abundantly, benar-benar, saya sampai bilang waktu, ngeliatin begitu banyak orang, walaupun belum terjadi transaksi gitu ya, tapi saya bersyukur, kita setiap saat harus mengucap syukur saudara, kalian yang di bisnis, harus mengucap syukur, di saat kalian lagi profit, atau gak profit, kalian lagi naik gaji, atau lagi dipotong gaji, jarang ya dipotong gaji ya, potong gaji mungkin gara-gara elu, salah kali elu, tapi poinnya adalah, di saat kita mengalami kenaikan keturunan, waktu turun, ataupun masalah apapun, dalam kita bisnis, ataupun kerja, kalian harus mengucap syukur, kenapa? bukan karena harus, tapi karena kita tahu Tuhan kita, sudah menyiapkan yang terbaik, dan lebih baik lagi, dan lebih baik lagi, waktu kalian berjalan, orang-orang yang dikasih Tuhan, kita bukan dikasih, karena kita mengasihi Tuhan, oke, dengarkan, kalau orang-orang yang tahu dikasihi Tuhan, kita anak-anak Tuhan yang dikasihi Tuhan, kita berjalan, kita mengucap syukur, karena apa? karena kita tahu, Bapak kita selalu mengasihi kita, Bapak kita selalu memberikan yang terbaik, rencananya selalu apa? baik adanya, mungkin saat ini kita lagi mengalami jatuh, tapi kita tahu di depan kita, kita jangan melihat cuma sebatas masalah itu saudara, jangan cuma sebatas masalah itu, jangan cuma seperti Peter, kita semua sering seperti Petrus, semua ini kita Petrus, oke, nama kita ganti semua jadi Petrus, karena seringkali kita seperti Petrus, waktu saat-saat kita lihat, waduh, angin gede, waduh, gelap, takut, mulai lagi tetang gelam, pasti, tapi saya mau katakan, waktu kita melihat yang, the darkest hour, kalian tahu kan the darkest hour, kalau misalnya, malam-malam itu, itu paling gelap, sebelum apa? matahari terbit, jadi waktu kita mengalami yang namanya, the darkest hour, siapa yang pernah mengalami kayaknya, darkest banget hour, benar-benar jam-jam yang paling gelap, kayaknya udah gak ada lagi yang namanya tuh, harapan, tapi saya mau katakan, di dalam Tuhan itu ada harapan, di dalam Tuhan itu ada harapan, kalian setiap minggu datang ke gereja, saya gak bakalan capek-capek untuk ngomongin bahwa, ada harapan di dalam Kristus, karena kenapa? bukan karena saya kayak, seperti kaset rusak, ngomongin terus, oke, tapi karena memang adanya seperti itu, Tuhan itu, di dalam Tuhan selalu ada harapan, di dalam kita, kalau di dalam kamu dengerin saya, mungkin kadang-kadang, saya gak bisa kasih harapan setiap saat, kalian counseling ke saya pun, oke, bukan saya gak mau terima counseling, tapi saya sibuk, enggak, tapi poinnya adalah, kalian datang counseling ke saya, manusia itu terbatas sekali, kalian datang ke saya gak apa-apa, tapi saya akan balikan ke kalian, lihat ke Yesus, lihat ke Yesus, lihat ke Yesus, karena dia adalah yang terindah, dia adalah yang terkuat, dia adalah batu karangmu, he is your refuge, pelarian kamu itu kemana saya tanya, pelarian kita kemana saudara, bukannya ke setangga, ataupun ke teman dekat, untuk telepon, boleh gak, ya gak apa-apa sih, mau telepon juga, daripada nanti gak bisa ini ya, tapi kalian cari, teman siapa yang kalian mau ngomong, sekarang saya tanya, kalau kalian lari, semua di sini, yang sering pelarian siapa, lari dari kenyataan, ngaku, wah saya juga, eh kalau gak ada yang ngaku, kalian berarti belum hidup terlalu lama mungkin ya, kasian deh, mungkin kalian belum pelayanan terlalu lama, loh Petrus itu lari, waktu dia itu Petrus, waktu dia itu udah, dinai Tuhan tiga kali, dia sudah, apa, dinai apa, dinai, dinai, menolak, menyangkal, help me, help me, menyangkal, please help me all the time, menyangkal, tiga kali, oke bukan sekali, bukan dua kali, tiga kali, kalian pernah nyangkal Tuhan berapa kali, oh gue cuma tiga kali kayak Petrus, gak mungkin, saya lebih dari tiga kali, gak usah diomongin pun di pikiran saya pun, mungkin lebih dari tiga kali, di dalam hati kalian, berapa kali kalian gak percaya sama Tuhan, keluar dari sini sih haleluya, nanti depan, saya gak tau di belak, hari Senin, halelah, halelah, apa, mana buktinya, pasti kayak gitu, that's human, tapi dia lari, Petrus itu lari, kemana, udah tiga kali, bukannya udah, udah dalam keadaan kondem nih, bukannya dia, tetap preaching lah, kalian kalau kita, stay in this ministry, ya kalian harus tetap melayani, harus tetap melayani, tetap di dalam Tuhan, tetap di GBC, pelayanan, malah lari, balik lagi ke, jadi tukang ikan, ngelayan, siapa yang sering pelarian, berapa kali kita sering mau pelarian, ya kalau di sini mah gak mungkin, ada yang mengangkat tangan, berapa kali yang mau pelarian, dan gak usah kaget sama orang mau lari, oke, pelarian, istri gembala pelarian, oh my God, ibu gembala yang pelarian, masalahnya ada yang ngomong, apa yang gak ada yang ngomong aja gitu, bedanya, tapi semua orang saya tahu, pelarian, pasti sering pelarian, caranya beda-beda, beda-beda, main cantiknya beda-beda, oke, tapi semua pasti dari kita pelarian ada, tapi saya mau tanya nih satu hal, waktu kalian pelarian, mau ke temen, mau ke siapapun juga, does it work, berhasil gak lu, abis pelarian gitu, masalah gue beres, terus gue merasa plong, dan gue udah merasa benar-benar, fulfilling life, lain kali gue pelarian lagi, pernah gak, setiap kali kita lari, pasti kita merasakan kecewa, oke, despair, kalian hidup di dalam kehidupan kita tuh, kalau kita lari, pacar kita misalnya gak perhatiin kita gitu, saya gak hari ini ngomongin yang single aja, gak usah ngomongin suami istri, suami istri mah, mantap sudah, kalian mau pelarian, pelarian lah ke suami dan istri, atau ke saya gak apa-apa ngomong, kalau di GBC mah mau lari nih ya, gak bisa, gak bisa, udah ketangkap sama Yesus duluan, haleluya, keren kan, keren kan, kotbanya Yesus itu memang kayak gitu, kalian mau lari, mau lari pun, saya bilang Tuhan Yesus yang jaga, bener, saya bisa katakan ya, kita tuh manusia pinter, mau lari ini itu, udah cari, wih ntar gue gini, tapi Tuhan somehow, some way, dia bisa caranya handle kita, untuk benar-benar tutup jalan, that's our God, dia gak bakal, biarkan kita jatuh, makanya kalau misalnya, kalau misalnya nanti misalnya, kayak tadi saya bilang, kita kadang-kadang mau lari, pelampiasan segala macem, pergi ke tempat-tempat yang tidak diinginkan, tempat-tempat gelap, tapi Tuhan itu selalu, ada cara dia untuk mencari kita, dan dia gak pernah kondem kita, gak pernah hukum kita, dia gak pernah nanyain, kok kamu ada di sini, kenapa, kenapa kamu lari, Yesus Petrus, waktu dia melarikan diri, balik lagi jadi nelayan, dia apa yang kita, kita buka ya, Yohanes 21, langsung kita buka Yohanes 21, kalau saya memang, kalau bikin, notes itu gak pernah bisa, gak pernah bisa in order, saya tahu, yang paling tahu itu adalah, orang bagian multimedia, jadi waktu, waktu kita buka Yohanes 21, ayat 1-14, jadi waktu itu ceritanya, ini udah dalam keadaan, Petrus itu dalam keadaan kondem, dalam peradaan sangat nyesel, malu, dia geli sama kehidupan dia, jijik gue sama kehidupan gue, kok bisa gue begini, kok sampai tiga kali, bukannya cuma dua kali, tapi tiga kali, dan gue sampai sumpah-sumpah, gue bilang, gue gak kenal Tuhan Yesus, sampai sedemikiannya, dia disgusted, geli, siapa yang pernah, geli sama diri kita sendiri, sama perbuatan kita, and you cry, and cry, and cry, nyesel, kok bisa gitu, ya kan, lalu dia balik lagi, kita lanjutkan, dua satu, kemudian Yesus menampakkan diri lagi, kepada murid-muridnya, di pantai, danau Tiberias, dan ia menampakkan diri, sebagai berikut, di pantai itu, di pantai itu, berkumpul Simon Petrus, Thomas, yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana, yang di Galilia, anak-anak Sebedius, dan dua orang muridnya, yang lain, jadi, tunggu sebentar, sampai di situ aja, jadi, orang mau pelarian tuh ya, selalu bobo temen kan, mana ada dia pelarian sendiri, oh gue kalau pelarian selalu sendiri, gue kalau lagi bitter, lagi pahit sendiri kok gue, enggak tuh, Simon Petrus, siapa lagi, Nathanael, anak-anak Sebedius, dan dua orang murid, nyah yang lain, jadi dia bobo orang, sayangnya, kita, saya enggak bilang satu orang, kita semua, kalau kita lagi sakit hati, kita lagi kondem, itu pasti kita bobo orang, enak lagi rame-rame, kan orang Indonesia gitu loh, demennya bersegrombolan gitu, ya kan, ini memang seperti itu, ini udah nature oke, nature, teruskan, oh tadi, sorry, sebelumnya, oke terus, next, kata Simon Petrus kepada mereka, aku pergi menangkap ikan, nah dia bilang, gue menangkap ikan, gue balik lagi dah, dulu kita bisanya apa, dan dia selalu perginya, ke tempat yang kita bisa, kenapa tau enggak, manusia pergi ke tempat, yang kita pikir kita jago, kan kalau dia mau lari, kenapa dia enggak mau jadi misalnya, contoh, tukang gayu, kenapa enggak jadi tukang kayu, larinya, baliknya, why, selalu kita kalau lari, ke tempat yang kita comfortable, yang kita good, kita pikir, kita bisa berhasil lah, you know, I'm good here, saya berhasil disini sukses, saya mau balik lagi ke situ, supaya kenapa, untuk menunjukkan kita, enggak butuh Tuhan saudara, that's us loh, oke, saya ini bukannya kotba, untuk orang mana, tapi untuk kita sendiri, itu kehancuran manusia, kayak gitu, kata mereka, kami pergi juga dengan kau, dia bilang kan, ikut-ikut kan orang yang lain, teman-temannya, mereka berangkat, lalu naik ke perahu, tapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa, jadi dia udah, nah, look at this, kita lari, eh dia lari, terus dia mau nangkap ikan, tapi dia enggak nangkap apa-apa, sometimes kita pelarian, kita pikir kita bisa, padahal saat itu, kita mengalami kegagalan lagi, sometimes kita pergi, mengalami kegagalan, demi kegagalan, untuk supaya kenapa, supaya kita bertemu Yesus, terus lanjutkan, kalau dia saat itu, udah bisa tangkap ikan banyak saudara, lain perkara loh ceritanya, mungkin akan lain ceritanya ini, waktu Tuhan yang melihat Tuhan, oh Tuhan, oke, lihat aku man, Tuhan, ini yang aku punya, udah nih, gue udah belajar nih, udah bisa nih sekarang, aku berhasil, I make this, bisa, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, dan tetapi, murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, seringkali dalam kita, keterpurukan kita, kita tidak bisa mengenal, suara Tuhan, suara hantu, suara gue, suara Tuhan, suara, gak ngerti, padahal itu Tuhan, ada di situ, dia kan udah hidup bareng, udah tahu lah, emang sebegitu sulitnya Yesus gitu, untuk dikenali, is it hard, untuk mengenal suara Tuhan, apakah sulit untuk kita mendengar Tuhan, waktu saat kita hancur, gak ada yang jawab, ini pertanyaan, waktu kita jatuh, pertanyaan, kalau kita jatuh, kita dalam keadaan terpuruk, gagal, sulit gak dengar suara Tuhan, sebenarnya enggak, bahkan Tuhan Yesus datang, dia itu yang gak sulit, karena Tuhan selalu berbicara, constantly, yang selalu menghalangi kita, itu adalah kita tidak mau dengar, oke, ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, dan tetapi murid-murid itu, tidak tahu bahwa itu adalah Yesus, lanjutkan, ketika Yesus kepada mereka, kata Yesus kepada mereka, hai anak-anak, adakah kamu mempunyai, lauk pauk, pertama dia panggil siapa, anak-anak, dia bukan panggil, hey, boy, sini, sini, eh lu sini, men, lu udah bandel lu ya, sini, makanya, enggak, dia memang panggil anak-anak, you know anak-anak artinya apa, it's talking about covenant, relationship, betul, hubungan, hubungan anak dengan orang tua, tidak bisa diputus, unbreakable relationship, anak, kalau anak saya, disini Shannon adalah anak saya, karena saya melahirkan dia, betul, bukan karena, oh Shannon, kamu kayaknya lumayan oke deh, buat jadi anak saya, berarti oke lah, yang ini oke, yang ini enggak oke, yang itu oke, boleh lah, tiga saya pilih, enggak ada ceritanya kayak gitu, anak itu is by birth, karena kita lahirkan dia, karena kita mengasihi dia, ada satu relationship, terjadi anak karena apa, nanti tanya sama ko Yudi, karena cinta, betul enggak, oke, tanya sama sini yang ada, kalian punya anak karena kenapa, jangan bilang terpaksa kamu, karena cinta kan, it's about love, that's why it brings out apa, ada anak lahir, ini yang mau lima anaknya, ya kan, ini mau lima, berarti kan penuh, penuh, ya kan, bukan yang satu beda, yang ada punya, bukan oke, tapi saya mau katakan, bahwa kalau orang punya anak, itu karena ada kasih kan, ya kan, betul kan Ron, karena ada cinta kan, waktu terjadi cinta itu, barulah, itu ada cerita panjang tuh, kalau mengenai saya punya, kehamilan satu dua tiga, tapi nanti ya, itu di luar dari kotbah, gawat kalau diceritain di sini, ntar jadi viral, udah, terus udah gitu, jadi anak itu by birth, gak ada loh, orang tuh, oh ya hari ini anak, besok gak, gak bisa, jadi dia panggilnya anak-anak, dia remind you, dia remind you, so beautiful, waktu kita lagi jatuh, lagi gak merasa, kayaknya kurang siap, dia bilang, anak-anak, terus bukan cuma manggil anak-anak, punya lauk-pauk gak, he cares so much, do you have any food, food itu talking about apa, yang sehari-hari, yang natural buat kalian, kalian naturalnya apa sih, kepinginan kalian tuh apa, dalam hati, Tuhan itu sangat real loh, Tuhan itu sangat natural oke, dia itu tahu banget, yang kalian perlukan, makanya dia bilang, lauk-pauk ada gak, jawab mereka tidak ada, ini adalah kebutuhan, yang sangat-sangat basic, dia pikirkan, jadi jangan kita pikir, kalau kita jadi orang Kristen, terus kita kayaknya, aduh Tuhan itu, memberkati kita dengan, berkat-berkat rohani, yang gak kelihatan, anointing, anointing gitu, urapan, kalau kita ya, udah ikut Tuhan Yesus ya, bahasa roh is good, yes, tapi kan kadang-kadang, itu, oke, lu bahasa roh, tapi kalau gak ada makanan, apa enak gitu, please deh gitu, oke, tapi pokoknya, poinnya adalah, Tuhan itu sangat real loh, and I like, to have a real daddy, I wanna have a real God, saya gak mau punya Tuhan yang jauh, yang saya gak tahu, dia gak tahu gue hidupnya, gue gak tahu dia, jarang ketemu, mau ngapain, susah kali hidup, I wanna have a close daddy, yang dia punya hubungan, seorang bapak, yang deket sama saya, yang bisa kasih tanya, eh, kamu lauk-lauk ada, punya gak, dia bilang gak ada, terus next, berarti dia gak punya, even the real thing aja, dia gak punya kita, kalau tanpa Yesus, maka kata Yesus pada mereka, tebarkan jala di sebelah kanan, perahu maka kamu akan proleh, lalu mereka menebarkannya, dan mereka tidak dapat menarik lagi, karena banyaknya ikan, jadi waktu Yesus ada di situ, waktu dia kasih, oke ini, itu, jadi waktu kita mau tahu, hidup kita kemana, saudara, tanya Yesus, karena Tuhan Yesus akan mengatakan, oke tebar jala di situ, ayo coba ke sini, coba ke sini, aduh kok Tuhan, bisnis saya kok, kenapa gitu, ada masalah ini, kata Tuhan, oke lakukan ini, lakukan itu, he is the best advisor, dia yang terbaik, yang bisa berikan kita, yang namanya, apa, hikmatnya apa, step, step, you can call it step, apapun terserah, Tuhan mau lakukan, eh kamu begini, eh kamu begini, sabar, tunggu, apapun itu, Tuhan suruh, nah waktu itu, kita baru mengalami, yang dapatnya menarik ikan, banyaknya, itu berbuah-buah saudara, itu banyak, oke, so, when Jesus is in your center, dia itu yang akan menjadikan kita semua sukses, di sini talking about apa, tau gak saya kedapat lagi, language-nya, bahasa dari, bahasa kasih daripada Tuhan itu satu, salah satunya, sorry, salah satu bahasa Tuhan, salah satu bahasa kasihnya Tuhan kepada kita itu apa, yaitu adalah abundance, dia kalau mau kasih tau bahwa dia sayang kita, dia gak cuma sayang doang, abundance, berlimpah, ini caranya dia berkatin itu berlimpah, menariknya karena banyaknya ikan, bukan karena ada beberapa ikan, secukupnya lah, seadanya lah, jadi kalau saya katakan, bisa kalian, saya bisa katakan kepada kalian, hidup di dalam krisis itu akan bukan hanya secukupnya, tapi akan berlimpah-limpah, berlimpah-limpah bukan hanya materi, tapi materi adalah salah satu bagiannya, kita gak bisa deny saudara, hidup di dunia, gak perlu lah, harta gak perlu, ini gak perlu, gak perlu, oke gak usah lah, oke, kalian kalau gak punya apa-apa, how can you help? kalau kita gak punya apa-apa, gimana kita bisa bantu orang? Hah? Oh ya, orang datang, aduh saya juga susah ini, kamu minta duit, eh saya juga gak ada duit ini, apa kalau gak kita pergi bareng-bareng, ntar kita bagi dua? Lah, gimana sih ini? Gitu kan? How can we give, when we don't have? Bagaimana kita bisa memberi, kalau kita gak ada? Amin saudara. Tapi kalian fokusnya, jangan di material, fokusnya kemana tadi? Yesus. Waktu kalian lihat Yesus, itu semua berkat akan mengikuti kita saudara, apapun, dan itu dalam kuantiti berlimpah, teruskan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu, yaitu si John berkata kepada Petrus, itu Tuhan. Kalau kita mengenal, diri kita dikasihi Tuhan, kita tahu itu Tuhan. Karena kenapa kita udah tahu tadi, oh there is abundance, ini pasti Tuhan. Tuhan is good. Tuhan is good. Kok kayaknya saya berkat, ini dalam bisnis selalu ini, ini apa, goal. Yang ini beres, yang ini Tuhan berkati. Ini kerjaan selalu, Tuhan kasih kesuksesan. Dibukakan jalan, diberikan favor sama atasan, sama bawahan. Ya kan? Kalian tahu, kalau kalian tanpa favor, kalian susah loh, untuk ngomong sama atasan, sama bawahan, sama sekeliling kalian. Jangan kalian pikir gitu, kalian pinter ngomong. Oh karena saya pinter emang. Saya kan outgoing, kan supel saya. Jadi kalau ngomong-ngomong orang tuh, kayaknya orang suka aja. Coba, kalau favor diangkat. Favor diangkat, kalian cuma dianggap, kayak orang bawel nih, orang nih kepo. Mau ngapain sih, ngomong terus, gue gak demen dia sama dia. Ada? Orang digituin? Itu karena gak ada favor. But we have favor. Kita punya yang namanya, itu namanya favor itu. Karena kenapa perkenalan Tuhan bisa ada? Eh karena orang itu bisa suka, ada favor. Eh saya mau beli sama kamu aja lah. Saya gak tahu sih, ya sama sih, tapi saya mau sama kamu aja lah. Kode banget saya ngomong. Kalian ngomongnya sama kamu aja belinya. Gak mau main ini, gak mau main itu, saya mau nyamak kamu aja. Kenapa? Karena itu favor. Orang bilang, hoki lah, apalah, itu favor of God. Perkenalan daripada Tuhan. Murid yang dikasihi Yesus itu, berkata pada Yesus, itu Tuhan. Kata Petrus, ketika Petrus mendengar, bahwa itu adalah Tuhan, ini si Petrus nih, biasalah, yang mengenakan kita ini, yang mengenakan pakaiannya, sebab dia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Lanjutkan. Murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala, yang penuh ikan itu. Lanjutkan. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang, yang di atasnya ikan, yang di atasnya ikan dan roti. Oke, jadi waktu dia datang, sampai ke daratan, sudah ada, sudah ada, sudah ada, mereka melihat apa? Api arang, dan di atasnya ada apa? Ikan dan roti. Berarti rotinya sama ikannya sudah ada ya? Atau Tuhan tidak punya roti atau ikan itu, sehingga sampai, mesti perlu roti dan ikan, ikan yang dibawa daripada di perahunya. Berarti Tuhan itu sudah ada ya? Tuhan itu tidak perlu ya? Untuk memberkati kita itu, Tuhan itu tidak perlu sebenarnya. Teruskan, lanjutkan. Kata Yesus kepada mereka, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. This is a beautiful picture. Amazing. Kalian bisa lihat gak sih? Betapa Tuhan itu luar biasa. Kalau kita ngomong, aduh, benar-benar dah dia sih luar biasa. Kalau cewek gak apa-apa begitu. Oke, aduh, gitu. Ini liatin, bayangin. Dia bilang, bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu. Dia sudah punya ikan saudara, dan dia kalau, by the way, ini ceritanya ini, setelah kejadian dia memberi makan ikan kan? Eh, memberi makan. Dia kan udah pernah kan, buat mujijat kasih makan 5.000 orang. Beberapa gelintir orang, susah gak? Dia bisa loh. Dia bisa. Bikin aja banyakin ikannya, tapi dia bilang, bawa beberapa ikan. Listen ya, dia itu gak butuh ikan kamu. dia gak butuh duit elu, dia gak butuh tenaga kalian, dia gak butuh skill kalian, enggak. But he wants you. Itu dasyat buat saya. Saya lihat gini nangis. Kalian gak perlu ikutin saya nangis. Karena saya melihat, gila ini Tuhan gue. Dia itu punya segala-galanya. dia bisa kasih dia yang menyediakan. Ikannya disediakan, rotinya disediakan, bahkan dia bikin api. Kalian tahu betapa susah bikin api? Zaman dulu gak ada yang namanya geretan langsung. Dia bikin api, I don't know how lah pokoknya. Poinnya adalah dia bikin, dia mempersiapkan. You know, mempersiapkan. kuncinya itu mempersiapkan berkat buat kalian. Dia mempersiapkan, bahkan dia udah punya berkatnya, tapi dia perlu bilang loh, bawa beberapa ikan yang kamu tangkep. Kalian tahu gak yang tangkep siapa? Memang mereka. Tapi kalian tahu siapa yang kasih ikan itu karena tadinya dia gak bisa nangkep ikan? Don't you ever think, jangan sampai kita berpikir, kita ada sampai saat itu, karena kita saat ini, karena kita itu do something sodara. Kita itu bukan apa-apa sodara. In every step, dalam setiap langkah-langkah kita sodara, jangan kita lupa bahwa semua ini adalah Tuhan yang berikan. Dan dia bukan cuma, oke I don't need, but I want. aduh saya kalau lagi ini, aduh saya lagi stres, saya merasa malu, kayak tadi si Petrus, saya merasa, aduh jijik, saya merasa bersalah, saya merasa, Tuhan gak mau lagi lah sama saya. Tuhan gak, bukan gak mau, Tuhan gak butuh saya. Sering banget kita bilang, God doesn't need me. God doesn't need me. emang bener Tuhan gak butuh kamu. Tuhan gak butuh saya. Bener-bener Tuhan gak butuh saya loh. Banyak ya preacher, jauh lebih hebat. You can find it in YouTube. Jangan pernah saya berpikir, oh I'm so needed here. Oke. No. Tapi kita gak butuh, Tuhan, kita bilang Tuhan gak butuh. Bener Tuhan gak butuh. Tapi Tuhan mau sama saya. Now that is another, different story. Dia berada di level yang jauh lebih tinggi. Kemarin minggu lalu ada, mungkin gak semua. Saya sampai bingung gitu loh. Pastor Paul kan ceritain kan, mengenai rapture. Pokoknya gak dateng minggu lalu, kalian gak ikut rapture lah. Oh sorry, sorry, sorry. Maksud saya kalau gak ikut minggu lalu, pesen. Pesen CD-nya. Karena I'm blessed. And I was set free, man. Saya merasa, kayaknya merasa banyak pertanyaan, kayaknya bebas, yes. Tapi saya bingung, kenapa? Kan inget gak? Kan udah Tuhan angkat ya. Terus ada lagi Tuhan dateng. Terus udah gitu ada lagi gitu. Dilepasin lagi Iblis. Remember? Gue mikir gitu kan. Gak ada kerjaan banget ya Tuhan deh. Ngapain dilepas lagi gitu loh. Going back lagi dong saya pikir. Tapi betapa Tuhan itu sangat, dia itu ya, gak mau kita tuh melakukan sesuatu tuh karena kepaksa. Dia pengen di dalam melakukan sesuatu tuh, dalam kita nanti kita ada kesempatan. Seribu tahun memerintah. You know? Kita tuh bener-bener gak ada lagi. Itu is like by your will. Your will itu udah bener-bener hanya buat Tuhan. Di cleanse gitu loh. Nanti deh kamu beli aja itunya CD-nya. Tapi Tuhan itu sangat interested. Sangat tertarik ya. Dengan motif kenapa kalian melakukan A. Misalnya. Saya kotba di sini. Why Lita? Oh karena saya disuruh ada jadwalnya. Oke why? Bener dong? Buat saya setiap kalau saya dapet jadwal, saya selalu, Tuhan, kalau memang motif saya kurang beres maaf ya. Tuhan maksudnya Tuhan yang benerkan gitu loh. Karena dia, saya sendiri pasti ada aduh ini itu. Saya kalau kotba aja gitu, yang penting nomor satu beresin sayanya dulu. Abis itu kalian diberkatin apa? Enggak diberkatin masa semua. Itu urusan Tuhan. Tapi karena saya yakin Tuhan pasti berkatin. You understand? Kita enggak perlu di sini saya untuk, misalnya untuk kotba, bikin semuanya, apa tuh, apa, bikin, apa, kayak cover-cover supaya lebih bagus kelihatannya. I don't need it. Kita di sini enggak, I don't need it. Kita hidup pun seperti itu saudara. Bukan cuma di sini. Kita hidup pun bukan seperti itu. Oke? Kita hidup itu by acceptance. Karena bukan orang yang accept kita, tapi karena Tuhan yang sudah terima kita. Wah, kalau hidup kayak gitu ya, saya bilangin, itu yang namanya hidup berkelimpahan itu loh. Hidup yang bebas, enak gitu kayaknya. Amen. Ini baru satu, Yohanes 2, terus kan, udah abis ya? Oh belum, terus kan? Ini terus kan ya, dibilang tadi jadi, dia bilang bawa ikannya. Itu beautiful banget ya. Terus, sorry, next. Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan besar, 153 ekor, itu nomor mobil sayang dulu, banyaknya. Dan musung gue pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kasiat ya. Terus kan, tidak koyak. kalau kita benar-benar ikutin Tuhan itu sebenarnya tidak kok. Tidak ada yang namanya, entar burn out, entar masalah ini, It's gonna be smooth. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Lalu Tuhan suruh mereka, sarapan. Eat. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa itu, ya adalah Tuhan. Mereka udah tahu akhirnya kan. Terus kan, Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka, demikian juga ikan itu. Sampai, terakhir, dia tetap melayani. Walaupun dalam keadaan kita seperti apapun, dia tuh Tuhan, dia mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Emang Tuhan gak bisa ngomong gini, hei, ambil tuh makanan, makan. Emang gak bisa, kenapa sih Tuhan mesti ngambil makanannya? Why? Iya dong, udah gede kali, udah tua kali, eh makan aja. Silahkan, silahkan, digituin aja, betul gak? Silahkan makan. Kamu kalau dibilangin Kevin, silahkan makan. Makan kan? Gak perlu kan saya ngambilin makanan buat dia kan. There must be a purpose, why? Tuhan Yesus begitu, lalu dikasih juga ikan itu. Lalu dia ngomong tiga kali, tiga kali, ya kan? Do you love me? Do you love me? Ke payah terus, tiga kali. Mungkin bisa langsung ke akhir. Yang terakhir berapa ya? Yang terakhir 21, ayat 21. Ya. Sebelumnya? Sebelumnya lagi? Sebelumnya lagi? Sebelumnya lagi? Kata Petrus melihat murid itu berkata, Tuhan apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Bukan, anyway. Ya sudah. Saya gak bisa buka ini iPad-nya nih. Kan saya sedikit-sedikit gaptek. Mau nunggu gak sebentar? Ya, Yohanes ya. Sebentar ya, sebentar. Itu ayat 20. Kan itu 14 dia ngomong. Oke, kita jalanin aja. Kan dia bilang kan, dia nanya, do you love me? Tiga kali. Terus dia kasih apa? Gembalakan yang terakhir, domba-dombaku. Ini orang yang gagal, dikasih malahan apa? Satu tanggung jawab untuk mengembalakan. You know, it's blue your mind. Maksudnya itu, itu buat saya tuh, sangat keputusan yang tidak berhikmat. Ya kan? Kurang hikmat ya Tuhan Yesus ya? Kurang lah. Menurut saya, kasih yang lain. Yohanes. Yohanes, dia ngerti, dia dikasihi. Masa Petrus? Ya kan? Gembalakan murid. Eh, domba-domba. Kata Yesus pula kepadanya, untuk kedua kalinya. Dua kali, tiga kali. Yang terakhir, yang ayat 18. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika, engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana-mana, kemana saja kau kendaki. Tapi jika engkau menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengingkat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kendaki. Dan hal ini dikatakannya, untuk mengatakan, bagaimana Petrus, akan mati, dan memuliakan Allah. Sesungguhnya mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Lalu Tuhan berkata, ikutlah aku. Ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Dengar ya, satu-satunya, kata-kata yang Tuhan tidak pernah ganti. Apa tau gak? Come to me. Ikutlah aku. Follow me. Come to me. Dalam keadaan apapun juga, kalian harus ingat, Tuhan selalu panggil, come to me. Come to me. Lalu kita buka. Oke, lalu kita buka sekarang di Lukas 15. Abis ini saya tutup. Saya gak bakalan selesai, gak apa-apa. ini adalah prodigal son, anak yang hilang. Oke, kita udah sering denger. Tapi kenapa setiap kali saya denger ini, selalu saya diberkati. Selalu saya cuma bisa humble myself and, wow, thank God bener-bener, untuk kasih Tuhan yang luar biasa. dan ada selalu sesuatu yang baru di dalam firman Tuhan. Jadi ini mengenai dua anak. Oke, saya mau kasih tau bahwa dua anak itu, dia ada, ada seorang punya dua anak laki-laki. Jadi ini statusnya anak loh. Kita pikir dulu anak yang hilang itu, anak yang belum mengenal Tuhan. Kalau anak ya anak. This is talking about Christian life. Ini about Christian life. Jangan kita pikir, oh iya kalau misalnya orang yang berdosa di depan, di luar sana. Yang ada di Alexis, dan dimananya. Ups, sorry. Sun City. Whatever it is, ya kan dimanapun gitu. Itu kalau di sana, terus dia datang ke gereja, kita mesti terima. Tapi kalau kita udah denger firman Tuhan, hidup di wakasi karunia Tuhan, jangan pernah sekali-kali jatuh. Ini saya waktu denger gini, sampai tadi ya, kemarin malam, saat hari pagi saya baca, ini anak ya mah goodness. Anak statusnya. Saya bilang, Tuhan enlarge my heart. Ini katakan, semua taruh di dada tangan kalian. Besarkan hati saya Tuhan. Saya gak bakalan berubah kotbah ini. Kita gak bakalan ya di GBC berubah kotbah, bukan kasih karunia, betul? Tapi yang harus berubah, yang kita minta sama Tuhan, buka, besarkan. Enlarge your territory. Dulu gue cuma bisa begini nih, ngasihin orang, sekarang kita bisa seperti ini. Amin. Dulu cuma orang itu yang bisa saya terima, tapi sekarang Tuhan besarkan, untuk bisa saya terima lagi orang-orang yang seperti ini. Grace is about inclusive. Memasukkan orang yang tidak berkualitas, tidak berkualifikasinya, gak ada, gak qualified, kita masukkan. Kita include. Kenapa? Karena kita juga dulu seperti itu saudara. We were like that. Saya pernah cerita gak? Dulu satu hal, satu saat saya bilang sama Tuhan, aduh Tuhan capek banget nih konselingin orang ini deh. Bolak-balik, bolak-balik sama, udah bertahun-tahun masalahnya sama. Pernah gak kalian gitu? Gak pernah berarti kalian belum konseling. Nanti siapa yang gak pernah hubungin saya, nanti saya kasih orang konseling, saya send ke kalian. Yeeha. Loh, itu kalian akan mengalami berkat loh. Kalian tau gak kalau konseling? Kalian konseling yang paling kalian apa tau kalau kalian terima? Wah, I'm blessed ya. Maksudnya bisa punya, diberikan posisi untuk bisa kasih satu words of God to this person. Kalau kalian konselingin, kalian sebenarnya lebih oke dibanding orang itu, dalam arti bukannya oke keadaan, tapi at that moment itu Tuhan kasih posisi untuk bisa memberkati, membangun. Bener gak? Ya, konseling jangan diambil, jangan kalian ambil ini ya, ambil take advantage. ya coke please yang cewek, yang cowok. Kalau kita meng-counselingin orang, karena kita mau mengangkat orang yang dibawa untuk ke atas, berarti kalian berada di posisi yang di atas, untuk bisa mengangkat. Terus tadi, ini dua tadi, ada seorang punya dua anak laki-laki, jadi ini statusnya dua-duanya anak. Kata yang bungsuk pada ayahnya, Bapak berikanlah kepadaku harta milik kita yang menjadi hakku, lalu ayahnya membagikan harta kekayaan itu di antara, mereka itu siapa? Anaknya dua-duanya dapet, enak aja. Kita dulu mikir, saya dulu mikir, gak tau deh kalian ya, kurang ajar banget deh itu anak yang bungsuk, pusat deh, minta-minta harta. Padahal dibagi siapa? Eh dua-duanya woy, dapet dua-duanya. Jadi jangan pernah pikir, oh yang itu, yang itu karena yang satu berani ngomong, yang satu lagi gak berani, kita mana tahu? Kita mana tahu lagi, yang satu yang berani ngomong, ya bagi dong harta ke orang tua, dia kurang ajar. Memang betul. Oke, dia kecepetan, deadline-nya belum, udah minta aja gitu kan. Tapi, tapi dua-duanya diberikan loh. Jadi, maksudnya kita dulu mikir, yang kedua ini, yang kedua ini anak bungsu ini parah emang, parah lah. Padahal harta miliknya menjadi, harta kekayaan itu di antara mereka dibagikan, berarti dua-duanya. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual, dia memboroskan hartanya, terus dihabiskan, timbul bencana kelaparan di dalam negeri itu, kan dia udah begini, habisin duitnya. Oke, terus begitu dia, ada bencana kelaparan di dalam negeri itu, dia kerja, pergi kerja pada seorang majikan. Ntar saya kasih tahu ayatnya. Ayat 15, lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Oke, orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Kalau babi senyum-senyum gitu, kenapa? Enggak ada, tapi disini memang suka babi ya. Bukan babi mentah, maksud saya babi panggang kali. Oh, lapar saya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas. Dia sampai, saking kelaparan ya, dia mau mengisi perutnya dengan ampas, yang menjadi makanan babi itu, tapi tidak seorang pun, yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya katanya. Jadi dia mau makan aja, ya, itu enggak ada yang mau memberikan kepada dia. Berarti ya, kalau dia enggak mau diberikan, berarti itu sangat berharga dong. Ampas babi aja sampai berharga. Seberapa parahnya keadaan saat itu. Indonesia emang enggak even deket dengan yang ginian. Kalian ada yang mau disini makan ampas babi? Enggak lah. Kita masih gitu sampai, kita mau minta ampas babinya enggak dikasih. Amat tangga. Eh maaf, saya minta dong ampas babinya enggak dikasih. Saya minta dong makanan anjing kamu, atau makanan ternak kamu tolong, please, please, please. Enggak dikasih. Pernah enggak sampai sedemikian parahnya? Enggak pernah loh. Tapi dulu pernah kejadian sampai seperti ini. Poinnya kita tuh selalu ya, kadang-kadang stress banget nih. Ini apa maksudnya, kita udah famine banget gitu, masak kesulitan. Padahal kita enggak sulit-sulit banget. Terus udah gitu berapa, eh sorry sampai sini, betapa banyaknya, lalu ya mulai sadar dia. Katanya betapa banyak orang upahan bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku disini mati kelaparan. Jadi pertama ya, saya mau ngomong ya, waktu kita sulit, kalian masih coba kan, untuk mencoba, untuk survive yourself kan. Jangan kalian pikir, enggak, gue setiap kali loh, ada masalah lari ke Tuhan. Prat. Prat banget. Beneran prat loh itu. Kita pikir, oh iya kalau aku ya, kalau aku tuh dalam masalah itu, selalu lari ke Tuhan. Aku selalu menyembah Tuhan. How great is God, Yesus. Selalu begitu? Bukalah. Coba gimana ya, gue survive ya. Gue bisa lah, enggak usah lah. Udah enggak bisa, baru udah dia. Saking udah enggak ada makanan, baru dia bilang, banyaknya orang, betapa banyaknya orang upahan, Bapakku berlimpah-limpah, makanan tetapi aku disini mati, kelaparan aku akan bangkit. Ya lu bangkit bukan karena Tuhan, bangkit karena lu punya kelaparan, bangkit karena perut lu kosong, bangkit karena udah keroncongan, udah enggak ada lagi tenaga, dan pergi kepada Bapakku, dan berkata kepada Bapak, aku telah berdosa terhadap sorga. Oke, bla bla bla, dia balik ujungnya. Dia balik kepada Bapaknya. Dia balik kepada Bapaknya, ini keren banget. Saya enggak perlu ceritain, eh maksudnya enggak harus ini. Dia pergi ke Bapaknya, lalu Bapaknya ngeliat, lalu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ayat 20, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul, mencium. This is talking also about relationship. Terusin, kita udah sering bahas ini, kata anaknya itu kepada Bapaknya. Bapak, aku telah berdosa. Dia ngomong, aduh Bapak, dia kan udah bilang, aku berdosa terhadap sorga, dan terhadap Bapak, sebelum dia pergi pun dia udah berdosa. Kita semua udah berdosa. Enggak perlu diomong-omongin lagi, saya perlu confess my sin. Everybody knows, you're a sinner. Maksudnya hidup kita masih penuh banyak kekurangan gitu loh. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapak. Ya emang gak layak, emang kita layak. Kayak tadi saya bilang, layak apa gak layak kita jadi anak, emang karena layak. Kita jadi anak karena layak bukan. Dia bilang tadi by birth. By birthnya gimana? Yesus udah melahirkan kamu kembali, di dalam roh kita itu dilahirkan kembali. Kalian udah menerima Tuhan Yesus, kalian udah mengalami lahir baru. That's your cold. My beloved son. Ya kan? Terus deh gitu, tetapi ayah itu berkata kepada hambanya, cepetan ambil jubah. Jubahnya yang terbaik. Ambil jubah. Sebenarnya sih dia udah bilang, lekas cepetan. Dalam hati sebenarnya dia bilang gini, bau. Cepetan ambilin. Baju. Yalah bau gitu. Cuma dia bilang, lekas. Enggak lah, enggak. Lekasnya itu bukan masalah itu. Kalau gue emaknya mungkin, cepetan ambilin. Lekasnya itu saking dia itu tau enggak apa nih. Nih dengerin saya. Dia bilang lekas, ambilin jubah yang terbaik. Supaya jangan ada satu second pun, anaknya merasa unwanted and rejected. Kalian tahu enggak kalau Tuhan Yesus ngampunin kalian? Enggak pernah nunggu sejam dulu. Enggak pernah nunggu dua hari lagi, gue baru pikirin lu. Ntar tunggu dulu, biarin lu pikir dulu. Dua bulan lagi baru, lu udah-udah repent. If you repent enough, oke, udah mulai ek balik-balik lagi, oke, baru gue ampunin. Tuhan enggak pernah kayak gitu. Tuhan enggak pernah kayak gitu saudara. Death or death. Lekas kata-katanya. Lekas. Cepetan. Ambil jubah yang terbaik. You know, kita ngedenger kayak gini, your heart, saya tahu hati kalian tuh bergumu. Kayaknya brrrr gitu disini. Penuh dengan luapan-luapan kayaknya, wah apa yang burst out. Kalian tahu enggak? That's the spirit of God in you. Mau bilang sama kalian, Tuhan kita enggak pernah postpone. Enggak pernah namanya postpone. I can postpone. Anybody, semua bisa delay. Tapi kalau Bapak kita enggak pernah postpone saudara. Ambil jubah yang terbaik. Pakaikan. Kenakan cincin di jarinya. Dan sepatu pada kakinya. That's my God. Saudara. Dan ini kalau kita lihat, dia datang kepada Tuhan dalam keadaan apa? Dalam keadaan bau babi. Udah enggak mandi, bau, mau lihat ngomong apa, bau jempol, bau ketek, semuanya lah. You know seriously, I'm seriously, bau banget. Kalian datang ke Tuhan, jangan kalian bersihin dulu apa yang kalian bisa kalian pikir bersihin. Oke. Kalian datang ke Tuhan pada saat kalian bau. Mungkin dia kencing di celana. How do you know? I don't know. Bau segala macem lah. Orang dia tinggalnya di kandang babi. That's the worst place. Kita datang ke Tuhan saudara, saya mau katakan ya. Kalian datang ke Tuhan, jangan tunggu another day, another second, another hour, another month. Entar kalau saya kayak, maksudnya, tadi dibilang kalau misalnya kayak si Petrus, entar dulu, entar dulu, saya balik dulu, kabur dulu, kabur dulu, pergi dulu, escape, escape. You think, kalian pikir kalian bisa memberbaiki diri kita. Saudara-saudara saya mau katakan, saya mau katakan bahwa, datang ke Tuhan, waktu kalian masih bau. Jangan kalian tunggu. Message ini bukan untuk orang sebelah kita, untuk sesiapa kita, untuk siapa. It's about you and me. Biasakan saudara, biasakan datang ke daddy kita, ke Tuhan, dalam keadaan kita bau, dalam keadaan kita lagi terhukum, dalam keadaan waktu kita jijik sama keadaan kita. Kalau kita lagi jijik sama keadaan kita saat ini, this is the best time, the best time for you to come. Saya mau katakan, kalau kita misalnya nih, hamba-hamba Tuhan, I cannot afford, kita gak bisa lagi, sekarang saatnya kalian tetap jangan lepas, tadi saya ngomong, jangan lagi go, cari ikan lagi, balik lagi, kebalikan lagi. Bukan masalah apa yang harus, maksudnya, kita nih kadang-kadang merasa condemn, you make a mistake, you do mistake, and then kalian pergi, kabur, pelarian, oke, saya mau bilang sama kalian, jangan lari, dan kita jangan biarkan orang-orang yang sudah salah, lari saudara, tell them, tell them, that you are welcome, in this place, you are welcome even in the ministry, saya belajar, saya dibilang, Tuhan berbicara bahwa, waktu saya kotba, gak semuanya waktu kita kotba, selalu kita ready, in a sense ready, siap dalam keadaan, siap, tapi Tuhan bilang apa, preach, preach when you are not ready, preach when you are stinky, waktu lu bau, preach, karena di saat itu, kita benar-benar Tuhan yang mengalir, amin saudara, datang kepada Tuhan, jangan tunggu lagi saudara, jangan tunggu lagi, karena kita punya death, Tuhan kita gak kayak gitu, lalu saya mau abisin, lanjutkan, anak yang sulungnya tidak suka, nih saya mau bilang, anak yang sulung, 25, oh tetapi ayo, tunggu 22 dulu, eh 23, ambillah anak lembu tambun itu, sembelilah dia, dan marilah kita makan, dan bersuka cita, mari, pesta, makan tuna, ya kan, pesta, makan daging sapi, sate sapi, gitu, apa, makan, pertama makan, sembelilah dia kita makan, dan bersuka cita, sebab anakku ini mati, menjadi hidup kembali, yang hilang, dapat kembali, maka mulailah mereka bersuka ria, tetapi anak yang sulung, bayangin ya, anak sulung itu lagi kerja loh, dia good gak, good lah, kurang good apa, dia kerja di ladang, kalau secara mata dunia ini, anak ini benar-benar luar biasa, ketika ia pulang, dekat rumah, ia mendengar bunyi seruling, nyanyian, tarian-tarian, sampai tariannya bisa didengarkan, ada dance floor nya, ada DJ nya, kalian tahu gak, disitu langsung dia dance, itu si anak bungsu itu langsung dance, tadi lu cobalah kurang lebih, oke berapa jam gitu lah, tiga jam, dalam tiga jam, dia udah langsung dance-dance gitu, kayak orang anak biasa lagi balik, eh kalau kita ya, by the way, kalau kita kadang-kadang kurang kamguan, tau gak bahasa kamguan, lu tau gak bahasa kamguan, tau, ngerela, gak ikhlas gue, ya gak, orang misalnya bertobat, tunggu dulu, tunggu dulu, sebentar, sebentar, ya gitu, ya kan, oke kita gak ngomong, tapi dalam hati kita begitu gak, saya sampai bilang, Tuhan, this is so hard, to me, for me it's hard, gak usah ngomongin kalian, anak, misalnya kita anak salah satu kali, dua kali, tiga kali, kalau Yesus setiap saat, come, manusia, coba kamu pikirin dulu, kenapa kamu begitu, ntar mami balik lagi ya, itu saya, kalian gak kayak gitu, saya, it's so human, tapi kalau Tuhan, dan anak ini, dibilang disini anak ini ya, dia gak seneng, kenapa, pertama kan, dia kan udah dapet tuh, tau gak, dia udah dapet kan, uangnya udah dapet, jawaban dia nih ntar, ntar ya tunggu dulu, lalu dia memanggil salah seorang hamba, dan bertanya kepadanya, jawab hamba itu, dibilangin, adiknya udah kembali, ayahmu mau nyembeli, anak lembu, ini emang dasar, pakai dikasih tahu lagi, nyembeli anak lembu, tamu, tambah dia kesel, aduh, karena ia mendapatnya kembali, dengan sehat, maka marahlah anak sulung itu, ia tidak mau masuk, marah dia, lalu ayahnya keluar, berbicara dengan dia, tapi ia menjawab ayahnya, nih dengerin, bertahun-tahun, wah, wah, aku melayani bapak, wiss, bapak gak pernah melayani dia, aku melayani bapak, aku nih loh, bertahun-tahun, dan belum pernah, belum pernah, aku melanggar perintah bapak, salah ya, mana mungkin seumur-umur dia gak pernah melanggar perintah bapaknya, tapi manusia itu seringkali kayak gitu saudara, kita melihat, aku kan udah baik, aku ini pelayanan loh, aku ini gembalanya GBC, kurang apa, ini kan lagi ngomongin saya, saya bilang Tuhan, tetapi kepadaku belum pernah bapak memberikan nih, bohong banget, kepadaku belum pernah bapak memberikan seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan sahabat-sahabatku, dia ributinnya yang dia gak pernah dapet dari bapaknya, tapi dia gak pernah ngomong apa yang dia dapet dari bapaknya, seringkali dari kita, kok gue gak dapet A, B, C, tapi gak pernah bilang terima kasih untuk yang kita dapetkan seluruhnya, A sampai Z yang udah pernah kita dapetin, that's us, dan dia bilang seekor anak kambing untuk bersuka cita dengan siapa, sahabat-sahabatnya dia gak pernah pikirin bapaknya, anyway, tetapi baru saja datang anak yang telah boroskan harta kayaan bapak bersama-sama dengan pelacur, tapi dia gak tau ya, kok apa dia tau ya, saya juga gak ngerti, kenapa dia bisa tau, itu gak perlu dibahas, maka bapak menyembeli anak lembutamun itu untuk dia, yang gak terlalu penting lah, cuma saya bingung aja, lu tau adek lu sama pelacur-pelacur, lu dengernya mana kan dia udah keluar dari rumah, how do you know, kita gak tau gitu, kata ayahnya kepadanya, anakku engkau selalu bersama-sama dengan aku dan segala kepunyaanmu, kita patut bersuka cita dan bergembira, karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali, ia telah hilang dan didapat kembali, waktu dia ngomong gini, dia masih di dance floor nih, adiknya, masih, makan-makan gitu masih disini, disono sakit hati, kurang lebih kayak gitu lah keadaannya, sometimes di dalam kehidupan kita, kita gak bisa loh ikut pesta, seringkali saya gak bisa ngeliat pesta nih, ikut pesta, ada pesta nih, wow, yang kemarin itu loh, ada orang yang udah lama gak ke gereja, terus ke gereja, kok bisa ya dia gak ke gereja, yang diributin kenapa gak ke gereja, praise God dia ke gereja, saya percaya disini anak-anak, kalau kita mendengarkan kasih karunia, mendengarkan Yesus dikotbahkan setiap minggu, hati kalian semakin hari, semakin setiap minggu diperbesar saudara, kasih Kristus itu akan memberikan satu kemampuan, untuk kita menerima orang lebih banyak lagi, untuk bisa mengasih orang yang tidak patut dikasihi saudara, amin, hari ini waktu kita melihat itu, saya bilang katakan bahwa orang-orang, bahkan yang orang yang, yang saya, kalian kalau denger di kabar-kabar gitu ya, sering banget kita denger, oh hamba Tuhan ini, hamba Tuhan ini, mungkin udah lama lagi gak pelayanan, udah oh iya mundur dari pelayanan dan sebagainya, saya mau katakan, kalian tetap dikasih Tuhan, kalau kalian mundur dari pelayanan, saya mau katakan, bahwa kalian dikasihi Tuhan, tidak ada yang menolak kalian, tidak ada yang menolak kalian, gereja bisa menolak, tapi saya mau katakan, Tuhan Yesus tidak pernah menolak kalian, kita capek saudara, ngeliatin orang stop dari pelayanan, dan saya percaya disini, saya mau katakan lagi, setiap daripada kita, gak harus pelayanan itu kotbaknya saya, oke, ini sangat-sangat cupet, kalau kita cuma ngeliat pelayanan, cuma disini doang, everyday in your life, tetap percaya, untuk apa, pelayanan, to preach God's love, to preach itu gak harus kotbah, istri suruh duduk, aku mau kotbah ya, gak perlu, ntar dia muntah, apalagi suami suruh berdiri, eh suruh duduk, saya hanya yang kotbah, lebih muntah lagi dia, gak, gak perlu, ministri itu gak perlu kotbah saudara, gak perlu, you can speak love, bisa, kita bisa lakukan love itu, kasih itu bisa kita sebarkan, kita tabur dimana-mana, tanpa kita harus kotbah saudara, saya lebih suka, share satu one on one, lebih suka saya, tapi saya dikasih ke, ada disini untuk kotbah, I'm blessed too, I'm grateful, I give thanks, amin, jadi jangan pernah kita stop untuk, hari ini kotbah cuma satu, jangan pernah stop, pesta, let's go party man tonight, where, jangan pernah stop dancing, jangan pernah stop, kehidupan kita biasanya itu seperti bapak kita, bapak kita ngeliat orang balik, dia langsung kasih jubah, kasih cincin, kasih sepatu, hey hit the music, langsung, jebet, kalau kita tunggu dulu, ntar dulu, saya doa dulu, apakah saya bisa terima kamu apa enggak, the language of God's love itu, gak bisa dibatasi saudara, gak bisa dibatasi, dengan pikiran kita yang segini, kecil, jadi kalau kita mau mengalami, kalau mau talk about love of God, kita lepasin, let him, biar Jesus take over, biar dia yang ngambil, take over, kendali dalam kehidupan kita, kalau ada orang, saya bilang kadang-kadang, oh ya ci, tapi pastor, ini dia nyakit, ini udah benar-benar gila-gilaan, apalagi kalau ada masalah suami dan istri misalnya, yang mungkin benar-benar, sakit banget, ini udah gak bisa, unforgivable, udah gak bisa ini, ini diampuni, saya mau katakan, Tuhan itu gak pernah stop, dia gak pernah stop saudara, gak pernah stop, jangan takut, emang itu benar mungkin sulit, tapi bukan berarti Tuhan tidak mampu, betul, I could be hard, betul, saya gak deny, tapi Tuhan Yesus sanggup, dan lebih dari sanggup, dia mau untuk bisa, menyelamatkanmu, dari masalah itu, amin, kalian diberkati, bangkit berdiri, and let's have party, hit the music, no, let's worship Jesus, we just wanna worship you Lord, tell him that you are not alone, I'm not alone, oh thank you Jesus, why don't we just, kita menyembah dia, kita katakan semuanya ekspresikan, kasih daripada Tuhan, biar mengalir, membanjiri dan menenggelamkan kita saudara, biarlah hari ini kita boleh mengalami kasihnya, jatuh cinta lagi kepada Yesus, you are good Lord Jesus, you are good, just take a minute, take five minutes, jangan terburu-buru saudara, saya gak peduli sekarang jam berapa, pokoknya kita minta saat ini, semua daripada kita, gak ada satupun jiwa dari tempat ini keluar, tidak berbeda, you have to experience, thank you Jesus, di saat kalian mengalami masalah, di saat kalian justru bau, this is the time, to come to Jesus, to come to daddy, thank you Jesus, I am not alone, oh say, I am not alone, I am not alone, Jesus, I am not alone, I am not alone, I am not alone, and you will go before me, and you will never leave me, I am not alone, I am not alone, you will go before me, and you will never leave me, lift up your hands, you will go before me, and you will never leave me, I am not alone, I am not alone, I am not alone, you will go before me, and you will never leave me, I am not alone, I am not alone, I am not alone, you will go before me, and you will never leave me, thank you Jesus, redeem me, you call me as your Lord, you amaze me, you call me as your Lord, you amaze me, redeem me, you call me as your Lord, You amaze me, redeem me You call me as your Lord You amaze me, redeem me You call me as your Lord You amaze me, redeem me You call me as your Lord I am not alone I am not alone I am not alone Thank you, Jesus You will go before me You will never leave me I am not alone I am not alone You will go before me You will never leave me I am not alone I am not alone I am not alone, Jesus You will go before me You will never leave me I am not alone, Jesus We are not alone, Lord Kami tidak sendiri lagi, Tuhan Detik Engkau bahkan membentuk kami, Tuhan Di dalam rahim ibu kami, Tuhan Sebelum kami dilahirkan pun You thought of us Engkau memikirkan kami Kami tidak pernah sendirian Bahkan sebelum kami mengenal Kasih itu sendiri You are always there for us Pagi ini Tuhan Yesus Aku berdoa untuk setiap daripada kami Speak grace Kami katakan kasih karuniamu mengalir Kasihmu saat ini membanjiri, Tuhan Menenggelami kami semua, Tuhan Banjiri setiap hati kami All the broken heart Semua hati yang hancur saat ini Engkau yang pulihkan Let the healing take place right now Biarlah kesembuhan itu saat ini Boleh terjadi, Tuhan Yesus Setiap daripada kami Saat ini, Lord We honor you, Lord Jesus Terima kasih, Tuhan Yesus Terima kasih, thank you, Jesus I'm not alone Yes, you are not alone, my son You are never alone, my son Bahkan saat kalian saat itu terjatuh pun Bahkan saat kalian tidak percaya dan meninggalkan I was always there for you Aku selalu bersama-sama dengan engkau Come to me, says the Lord Come to me, thank you, Jesus Saudara-saudara, kalau kalian saat ini mengalami Saat ini you don't know what to do Kalian mengalami dead end Jalan buntu Justru saat inilah kalian datang kepada Tuhan Because I am the way I am your way out Jesus, thank you, Lord God Oh, Father Saat ini kalau kalian ada Saya sense beberapa dari kalian Memerlukan satu miracle Satu Not miracle lah ya Satu kebutuhan yang sangat mendesak Kalian bisa taruh tangan di dada kalian saat ini Just receive it and believe it right now Percaya saat ini Kalian mendapatkan berkat itu bukan dari kalian melakukan apapun juga Tapi karena kalian percaya So just say, I believe you, Lord I believe you, Jesus I believe you, Lord Tuhan yang berikan saat ini Whatever, apapun yang kalian butuhkan saat ini Let it be Done in Jesus' name Hallelujah, Jesus Hallelujah, Hallelujah Saya mau berikan undangan sebelum kita menutup lagi dengan worship Saya mau berikan undangan sebelum menerima Tuhan Yesus Sebagai juru selamat pribadi Kalau kalian selama ini tidak pernah mengalami kasih Daripada pencipta kalian Tidak pernah mengalami kasih seorang Bapak Tidak pernah mengalami apa itu kasih Daripada Tuhan kita Saat ini saya memberikan satu invitation Kalian boleh berdoa bersama-sama dengan saya Tuhan Yesus Hari ini saya tahu bahwa saya adalah orang yang berdosa Tidak sanggup Tidak bisa menyelamatkan diri saya sendiri Dari keterpurukan saya Dari dosa-dosa saya Dari kelemahan saya Dan saat ini Tuhan Saya mau menerima engkau Sebagai juru selamat Di dalam kehidupan saya secara pribadi Masuk dalam kehidupan saya Tuhan Saat ini saya tahu Saya dilahirkan kembali Dan diangkat menjadi anakmu Dan mendapatkan panggilan I am You call me your own Aku adalah milikmu Aku adalah milikmu Tuhan Dan selama-lamanya Tuhan Aku berada di dalam kasihmu Thank you Jesus Oh thank you Lord I am not alone I am not alone I am not alone Thank you Lord You will go before me You will never leave me I am not alone I am not alone I am not alone You will go before me You will never leave me Thank you Jesus Terima kasih Tuhan Yesus Mari kita tutup kebaktian ini Dengan berkat daripada Tuhan Haleluya Terima kasih Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Allah kita, Bapak kita di surga Yang mengasihi Bapak yang kekal Mengasihi kita Memberikati kita Apa yang kalian lakukan Akan mengalami keberhasilan Kesuksesan Kegagalan hanya sementara Di dalam kehidupan anak Tuhan Yang kalian akan alami adalah Kesuksesan demi kesuksesan Tidak adalah kegagalan Karena pada akhirnya Semua rencana Tuhan itu Yang baik itu Sudah disiapkan Untuk kita semua Terima kasih Tuhan Kami menerima Selama minggu ke depan Tuhan kami tahu Tuhan berkarya Dalam kehidupan kami And we receive it Bless you Lord Jesus Selama-lamanya Kalian diberkati Haleluya Amin God bless you Amin Amin Terima kasih.